Video terima ditegur terlalu lama, parkir di area dropzone kedatangan Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan, seorang anak wagup menganiaya dua anggota sekuriti bandara. Akibatnya, kedua korban mengalami luka memar di sekujur tubuhnya. Dua sekuriti Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan, mengalami luka memar dan pendarahan di bagian hidung setelah dikeroyok oleh anak dari wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Agus Arifi Numang, bersama keempat rekannya. Aksi pengeroyokan terjadi saat kedua korban menegur pelaku Ahmad Fauzan bersama empat rekannya lantaran diduga memarkir kendaraannya terlalu lama di area dropzone. Pelaku yang tidak terima langsung memukul kedua korban. Saya tidak pernah ada, saya tidak terlibat di situ, di percocokan fisik. Saya tidak terlibat di situ, mungkin bisa lihat atas dasar BAP atau atas dasar CCTV dari keamanan bandara. Tapi memang waktu itu mengantar juga ikut? Saya mengantar juga, saya berlima mengantar ke bandara, sehingga terjadi kesalahan tersebut. Meski sempat mencoreng nama sang ayah, pelaku membantah bila dirinya merupakan salah satu dari pelaku pengeroyokan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurboneh, memberitakan. Terima kasih.